oke, bisa kelihatan ya dok bisa, jelas, tinggal dibesarkan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini terima kasih pada dokter Yudi yang sudah mengurikan kesempatan saya terpaksa membaca lagi dok oke, so ini saya akan sedikit sharing tentang professional standing, step by step yang saya ambil dari view-nya Antonio Colombo dan saya ambil juga dari EBC, European Bivocation Club so intinya ini adalah suatu view-casio tidak harus selalu left-man tapi dimanapun bisa, tapi ini kebetulan saya dapatnya gambar left-man tapi sebenarnya bisa berbagai bentuk ini adalah salah satu jelas yang view-casio ini salah satu kasus saya oke so, ini adalah beberapa kalimat yang menurut saya sangat 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 benar dari mungkin ada yang mic-nya dimatikan di duduk mic-nya mungkin ada di duduk oke, dari Antonio Colombo tentang Bivocation saya ambil dari dua buku ini yang pertama adalah beliau bilang bahwa simple technique itu untuk simulation complex techniques disimpan untuk complex Bivocation the kompleksitas dari sebuah teknik itu related berhubungan dengan cara kita memilih strategi yang pas untuk memanage side-brains jadi sejak awal itu planning sangat penting dan ketika kita treat osteolation maka itu kita harus dianggap persiapan sebagai Bivocation relation kecuali kalau itu osteolation atau osteol RCA kemudian satu hal bahkan pada beberapa kasus PCI merupakan kontraindikasi jika misalnya side-brains itu tidak bisa diproteksi tidak bisa kita open-in jadi malah nanti malah bisa bahaya buat masing satu hal bahwa kita harus berbensi first do no harm to patient dia juga bilang bahwa professional science itu merupakan default strategy mulai ini apa namanya ya oke lanjut so kemudian residual brain stenosis setelah provainous seringnya tidak signifikan itu yang beliau sampaikan dan kissing ballon harusnya hanya terutama untuk dua stand tapi pada one stand opsional karena ketika side-brains ini ditreat ternyata bisa beresiko kemungkinan terjadi higher stenosis higher stenosis dan jelas costnya lebih tinggi bagaimana memutuskan ya apakah ini profesional atau double stand strategy intinya harus pendekatan individual terhadap pasien dimana kita harus memiliki keuntungan sama kerugianya jadi jelas kalau professional stenting lebih simple metalnya lebih sedikit ya dan less thrombosis kalau ada restenosis ya lebih gampang sementara kalau kekurangannya kadang-kadang residual stenosis side strength dan kadang-kadang kita lebih sulit gitu kalau kita ternyata kita membutuhkan double stand strategi daripada kita memakai professional stenting tetapi satu hal bahwa ketika kita sudah memulai double stand berarti ya berarti harus double stand gak bisa kita tiba-tiba berganti ke professional stenting keuntungan professional stenting adalah kita bisa awal profesional dan kemudian baru berakhir dengan double stand tapi ketika kita mulai dengan double stand strategi ya itu sesuatu langkah yang gak bisa mundur gitu ya jadi selain Antonio Kelombo dari dua buku itu saya ngambil dari artikel ini jadi intinya adalah pertanyaan pertama adalah simbol adalah sebenarnya ada dua pertanyaan pertama yang saya lupa tapi masukkan adalah pertama apakah lesi ini harus kita treat apa itu yang terpenting jangan sampai kita memikirkan ini lesinya bifurcasio gini-gini tetapi ternyata lesinya tidak perlu kita treat tidak perlu kita sentuh mungkin nanti hubungannya dengan apakah sebuah tindakan BCA ini pantas kita lakukan apa tidak tapi pertanyaan yang kedua adalah sebelum kita melakukan adalah kira-kira kita punya material yang cukup apa enggak di artikel ini ada beberapa material yang kita harus punya yang direkomendasikan maupun minimally required nah pertama sekali lagi karena tadi dokter Antonio Kelombo juga memastikan bahwa strategi itu sangat penting jadi paling penting adalah kita harus detail assessment dari anatomi bifurcasio kita lihat pentingnya side branch itu penting apa enggak distribusi dari disease-nya ukuran kemudian teritori dari side branch ya kalau ukurannya kurang dari 2,5 biasanya tidak perlu double centric kecuali kalau itu panjang large territory dan kalau ada something high risk occlusion kalau ada something kemudian juga extent of side branch angle dari bifurcation karena kita pikirkan kalau ternyata nanti kita single stand strategy mau bifurcation ternyata susah bisa juga kemudian presence of adanya distal side branch harus kita pikirkan jadi misalnya ini saya ambil dari salah satu presentasi di Eropa dua ini ada lesi di LAD dan ada lesi di 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 mana yang kita pilih A, B, C, D overall pilihan ini semua harus kita pikirkan dengan memikirkan lagi satu adalah anatomi dari lesi yang kita hadapi pertama kita harus memikur panjang dan ukuran dari main vessel ini satu satu ini adalah lesion length and reference diameter kita harus pikirkan ini diameter referensinya berapa panjangnya kira-kira berapa kemudian kita lihat side branch ukurannya bagaimana panjangnya bagaimana lesinya di sini bagaimana kemudian nomor tiga adalah angle dari ini karena kita anglenya akan sangat sulit mungkin memasukkan stand nanti ke diagonal akan susah kalau misalnya dia sudutnya sampai 90 atau bahkan melebih 90 kemudian kita lihat distribusi dari plug-nya ada satu kata-kata yang cukup baik dari artikel di EBC tadi bahwa forestening effect dari beberapa graphic view itu harus kita pikirkan jadi kalau perlu kita harus mengambil image lain yang tidak standar ini adalah cerita sedikit maaf ketutupannya tapi intinya ini ini pasien saya saya lakukan pada waktu itu live main ke LAD live main ke LAD oke dan hasilnya cukup baik dari posisi apikranial dan dari posisi spider apakah kita akan melakukan kissing ballon di OCLCX melihat ini it looks oke dia kurang lebih lesi ya dibandingkan sini mungkin sekitar 40-50% saya memutuskan untuk tidak menyentuh kalau untuk LCX saya enggak terus cuma satu bulan anginannya hilang kemudian dia mulai nyeri lagi kemudian dia bahkan dengan maksimal medical terapi dia masih nyeri kemudian apa 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 tidak bisa treatment lahirnya setuju untuk dilakukan angiografi dan ini tadi sudah oke sebelum saya lakukan second PCS ini baru kelihatan disini ada tambah lesi dan satu hal tapi sebenarnya disini enggak terlalu jelas banget ya tapi satu hal ketika saya melihat posisi AP caudal apa yang saya dapat nah disini ternyata very severe osteostenosis kemungkinan sebenarnya ini sudah saya dapat dari PCI yang pertama tapi karena saya tidak mengambil ini saya cuma ambil dari spider aja jadi waktu itu saya merasa also it's okay gitu ya baru sih kemudian saya lakukan tindakan jadi intinya kita harus memikirkan tadi kembali lagi bahwa anatomi dari sebuah lesi kemudian distribusi dari plug kita harus pikirkan dan yang disebut sebagai true bifurcation adalah yang ini 111 101 atau 011 dan ini harus kita pikirkan untuk menjadi double stand strategy yang lain mungkin bisa dengan single stand strategy jadi untuk gampangnya adalah kalau ostiumnya itu separoh dari proximal ini biasanya ada something disitu jadi misalnya ini yang left main ini separohnya kurang lebih terus ini ostial diagonal ostialnya separohnya dari proximalnya ostial seiknya separohnya dari proximal seik so biasanya di proximal di ostial ini pasti terlibat ya ini berarti bisa kita anggap sebagai satu-satu satu lesi jadi ini adalah bagian yang kita pikirkan untuk memikirkan adalah apakah true bifurcation no kalau enggak professional standing tapi misalnya kita true bifurcation tapi side branchnya tidak oke untuk di stand so kita ya enggak usah ngudek-ngudek side branch jadi stand on my branch dengan prinsip keep it open ini misalnya pada strategi keep it open sebenarnya simple aja straight forward seperti tanpa bifurkasi hanya harus wire both branch main branch di dilatasi tetapi side branch jangan diutak-utak kemudian di stand main branch ditinggalkan wire di side branch kemudian main branch di post dilatasi tetap wire jangan diambil dulu dan kemudian sudah selesai yang penting ada flow aja it's okay jadi ini straight forward PCI nah bagaimana dengan misalnya side branch bisa nih di stand tetapi lessy di side branch tidak terlalu signifikan it's okay gitu nggak terlalu berat gitu dan tidak panjang so kita bisa memikirkan untuk side branch standing ini yang kompleknya di sini atau yang ini ya awal memang sudah true bifurcation tapi kita memikirkan untuk tetap professional side branch standing dengan segala resikonya jadi saya anjurkan oh ostium side branch tidak terlalu jelek gitu ya tadi yang 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 ini artinya karena kalau ketika true bifurcation maka kita harus pikirkan mau yang mana nih karena ketika true bifurcation kita harus lebih banyak mengarah ke double stand strategy tapi ketika ininya nggak terlalu jelek maka baru kita pikirkan untuk professional standing pertama adalah wiring dan yang paling susah harus di wiring dulu fungsi dari wiring ini adalah ketika ada jail wire nanti pada waktu tindakan maka merupakan marker untuk re-wiring kemudian wiring di side branch ini akan mengurangi sudut dari buforcasio sehingga akan mempermudah masukkan balon dan stand kemudian jail wire ini juga meningkatkan side branch potensi setelah main branch stamping dan kalau perlu kalau urgent banget kita bisa membuka side branch reopening dengan memasukkan di bawah strut stand balon kecil kemudian juga dia pada jail wire ini bisa menjadi anchor untuk guiding kita bisa lebih masuk sehingga akan meningkatkan support untuk side branch balon crossing kemudian yang setelah wiring kemudian nomor dua ada kalau tidak salah ada lima langkah pre-delete main branch tetapi side branch perlu apa tidak kontroversial kalau side branch itu mau pre-delete karena ternyata side branch bisa menyebabkan pada kita nanti re-wiring maka akan masuk lewat proximal strut dari main brain stem kemudian bisa terjadi diseksi di distal kemudian kadang-kadang saya pernah dapat ada haziness di osteo side branch ketika kita melakukan baloning di side branch jadi apakah side branch perlu didilatasi apa enggak itu masih kontroversi kapan sih pre-delete side branch ketika aksesnya itu susah ketika susah mungkin kita pikirkan untuk didilatasi dengan harapan nanti kalau kita re-wiring ulang itu bisa lebih mudah kedua kalau severe atau calcified side branch kalau setelah mengiring ternyata kompromis flow-nya dan ingat ini yang paling penting adalah ketika side branch kita balon sebelum main branch stenting kita harus lihat dulu side branch terlalu jelek apa enggak diseksinya terlalu luas ketika terlalu luas maka kita harus pikirkan langsung pindah ke two-stand strategy walaupun awalnya professional stenting nah ini tadi yang disampaikan ketika ada diseksi maka wiring kita akhirnya akan lewat diseksi ini dan kesini tidak lewat di distal dari sebelah sini tapi di proximal ada penelitian yang menunjukkan bahwa memang baloning pada side branch itu lebih baik tetapi dia memang lebih baik dari segi flow tapi ternyata hasil akhirnya mesh-nya dan lain-lain itu tidak tidak signifikan tapi memang resiko terjadi slow flow lebih rendah tetapi after all sebenarnya terhadap mesh dan lain-lain itu sama jadi kembali lagi ke operator jadi langkah ketiganya tadi setelah baloning yang kita anu adalah kita put stand di situ satu yang harus diingat adalah satu kita tidak boleh apa namanya mal opposition di proximal kita tidak sampai ke proximal itu tidak boleh kedua harus betul-betul nutup di osteal side branch dan referensnya harus di distal dari main branch nah ini usulnya adalah main branch harus di atas 8-10 mm dari karina sehingga kita waktu melakukan pot itu lebih baik dan kita tidak memberikan trauma pada vessel jadi walaupun sebenarnya lesinya itu dekat banget 5 mm dengan bifurkasi dengan side branch tetap dianjurkan sampai 8-10 mm karena memang balon paling pendek antara-rata 8 mm ini tidak boleh dan ini harus sesuai dengan Moore's Law kita harus pikirkan ketika berapa besarnya D1 berdasarkan dari ini misalnya ini distalnya ini sekitar 3-0 ini misalnya sekitar 2-0 maka ini mungkin minimal setenya 3,5 bisa sampai 4 kalau kita terlalu kecil akhirnya nanti under expansion disini kalau terlalu besar jadinya seperti ini dan ini bisa resiko terjadi diseksi dan lain-lain dan ini biasanya akan sangat jelek side branch jadi tadi wiring terus baloning terus bootstand nah kemudian setelah itu apa kita melakukan pod kalau podnya oke maka prosedur selesai tapi kalau ada side branch problem maka rewiring side branch and then remove jail wire kemudian kita nah ini yang pod tadi yang saya sampaikan bahwa pod ini wiring kemudian kita pod disini ini titik ini harus disini dengan harapan nanti di daerah proximal lesi akan bagus sebelumnya seperti ini nah ini adalah beberapa studi yang menunjukkan bahwa dengan pod itu lebih baik so sudah satu wiring kemudian pod sudah maaf ini agak lambat oke nah kalau memang masih bermasalah kita rewiring dan kemudian kita flip flop wire kemudian kita kissing satu kissing ini tidak dianjurkan untuk rutin karena tidak meningkatkan outcome tapi kalau ostium stinocci di atas 75% dengan timi yang kurang baik maka reopening side screen dengan kissing balance akan memperbaiki dan juga dia akan memperbaiki stand mal opposition sebenarnya koreksi mal opposition ini ambil sama kerjanya dengan pod sebenarnya tapi ingat sekali lagi jangan lakukan kissing balance kalau memang side screen tidak bisa kita pasang stand misalnya terlalu kecil nanti malah jadi diseksi kemudian apalagi sampai terjadi perforasi dan lain-lain jadi intinya ini dari EBC intinya untuk melihat penelitian ini melihat apakah kissing ballon lebih baik daripada non-kissing ballon penelitian COBIS 2 ini bilang dia cukup baik total miss free-nya yang kissing ballon lebih baik daripada yang non-kissing ballon tetapi pada penelitian lain misalnya nordic 2 ini itu sama saja miss-nya antara kissing ballon dan non-kissing ini pada professional standing bukan pada double stand kalau double stand harus dilakukan pada professional standing penelitian ini juga menunjukkan ini pada pasien yang professional standing kalau ada residual dan kita biarkan maka menjadi post-procedural inducible neural ischemic ini mendukung final kissing ballon penelitian ini reduce memang kissing ballon inflation menurunkan angka dari sidebrain restenosis tetapi yang menarik adalah dia meningkatkan risk dari main brain restenosis kalau kita memang sejak awal professional standing jadi sekali lagi masih ada conflicting data disini bagaimana dengan alternatif dari kissing ballon adalah pot side pot yaitu kita pot dulu kemudian kita flip flop wire kemudian kita baloning di side span kemudian pot lagi pada bench test dia lebih baik daripada final kissing balance inflation jadi intinya adalah pot final kissing ballon dan ballon NC ini untuk memperbaiki dari stand yang kita pasang di main vessel karena akan semakin expansenya baik semakin well-up post maka akan better clinical outcome jadi ini adalah langkah-langkah dari professional standing setelah wiring kita put stand disini option pertama selesai setelah pot kalau ternyata side span nya kurang memuasan kita maka kita ada dua option yaitu kissing ballon kemudian diakhiri dengan pot dan juga pot side pot jadi tadi wiring mode sprint harus dilakukan predilate kemudian put stand terus satisfactory kalau tidak puas kemudian kissing ballon inflation nah apa yang terjadi kalau setelah kissing ballon dan lain-lain tetap tidak bagus ya harus dilakukan sorry aduh ininya agak pelan harus dilakukan suatu cross over ke double stand strategy sebenarnya komoternya agak lelat oke jadi harus side band standing jadi tip yang lain adalah tapi saya tidak belum ngomong tentang ini adalah tentang FFR atau mungkin bisa juga dilakukan IFUS untuk memastikan satu stand kita sudah baik atau belum kemudian bisa juga kita mau mengassess dari osteal dari side span jadi misalnya ini sebelum dan ini sesudah apakah kita harus put stand atau tidak kalau kita ada FFR lebih baik karena bisa saja ini sebenarnya cuma karinasif saja dan kita tidak perlu melakukan tindakan apa-apa ini juga kita bisa melihat dengan IFUS ini sebelumnya kelihatan oke sekarang setelah jadi seperti ini juga harus hati-hati dengan guiding catheter ketika kita menarik balon ketika kita menarik wire terutama kalau ini kita pasang di left main maka kita bisa merusak dari stand-nya second part saya kira saya juga bisa sampaikan bahwa itu akan membaiki dari stand yang kita pasang di main vessel jadi tidak ada ringkasan karena saya tidak sempat bikin tapi intinya paling penting adalah professional standing yang kita lakukan itu tidak berarti kita menerima finalization yang jelek untuk side branch yang bagus yang sangat penting jadi walaupun kita sejak awal kita memikirkan professional standing tidak boleh kita saya kira oke lah tidak apa-apa ketika memang kita lihat side branch itu tidak bagus karena memang kita harus memikirkan ke arah suatu double stand strategy ini keras kulot versi profesional ternyata angka tingkat target vessel revascularization dan mesh-nya dan lain-lain itu ini pada yang ini pada yang true pada true bifurcation tetap double stand lebih baik tetapi eh maaf ternyata professional lebih baik ya angkanya lebih rendah tetapi kalau dibandingkan dengan deka keras itu ternyata professional lebih tinggi tingkat mesh-nya daripada deka keras jadi memang ketika pada kondisi dimana kita perlu ke double stand kita harus pindah dan mungkin sejak awal kita pilih teknik yang lebih baik cuma masalahnya adalah kita tahu deka keras ini sangat sangat memakan memakan apa namanya banyak device gitu ya tapi satu hal di keras setelah saya baca lagi bahwa nih di keras ini bagus tetapi memang kalau pada less experiment operators yang kita jarang memakai alat-alat canggih karena masalah masalah dana itu hasilnya malah jadi bisa lebih jelek jadi contoh pasien 70 tahun yang jelas dia recurrent VT sudah on intubator efnya hanya 22% saya lakukan pemasangan IABP kemudian ini RCA nya kemudian ini LAD proximal dan life main pertanyaannya kita mau single atau double strategy ini di life main kalau lihat ini saya jelas pilih single stand strategy apalagi ini dalam kondisi banyak pasien yang jelek kemudian saya wire yang pertama memang LCX sesuai anjudan tadi kemudian kita balon LA baru kita masuk saya buka lagi tadi stand nya susah masuk karena pandang tapi akhirnya masuk ini pasien cepat berhati cardi kemudian saya pasang stand di life main kemudian saya post dilatasi yang bawah kemudian yang terakhir tetap saya pot sampai 20 ATN dengan hasil yang cukup baik kemudian baru memasang yang RCA pasien ini hemodialisa akhirnya lekositnya naik tapi akhirnya hemodin yang membaik IABP bisa di stop pulang setelah satu bulan hospitalization oke terima kasih dokter wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih sekali dokter Yusuf materinya sangat komplit sekali ya selamat menikmati